Saya akan membuat es jagung Hawaii Rasanya enak dan segar Dan untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya pun sangat mudah Simak videonya sampai selesai Langkah pertama kita membuat jelinya terlebih dahulu Disini saya menggunakan 1 bungkus nutrijel rasa mangga Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan merata Lalu kita tambahkan air sebanyak 500 ml Aduk-aduk kembali sampai tercampur dengan merata Setelah tercampur merata boleh kita nyalakan api kompornya Masak dengan menggunakan api sedang Oh iya untuk perasa jelinya boleh menggunakan rasa apa aja ya Nah agar warnanya lebih kuning Saya menambahkan 4 tetes pewarna kuning Tapi ini opsional ya Masak sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini Kita boleh matikan api kompornya Sambil tetap diaduk agar uapnya sedikit berkurang ya Setelah uapnya berkurang Boleh kita tuang ke dalam wadah yang sudah kita siapkan sebelumnya Disini saya menggunakan wadah seperti ini Saya buat 2 wadah Kemudian bulir-bulir busahnya boleh kita buang Lalu kita diamkan sampai jelinya set Langkah selanjutnya siapkan 2 buah jagung manis Usahakan jagungnya yang mudah ya Agar pada saat kita krok atau kita serut itu mudah Nah untuk jagung yang pertama Ini akan saya serut bagian luarnya Jangan terlalu dalam ya Ini hanya untuk campuran esnya Agar pada saat kita meminum esnya Terasa ada butiran-butiran jagungnya Nah kira-kira seperti ini Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya Nah untuk bagian dalamnya seperti ini Ini kita serut kembali sampai bersih Oh iya untuk yang baru bergabung di channel ini Atau untuk yang belum subscribe channel ini Boleh dong minta di subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya Kalau udah terima kasih banyak Nah ini sudah selesai Kita serut semuanya Kemudian ini akan kita blender Dan untuk yang jagung bagian luarnya Ini kita sisihkan ya Masukkan ke dalam blender Dari 2 buah jagung Bisa menghasilkan sebanyak ini Tambahkan air sebanyak 400 ml Lalu kita blender sampai halus Nah ini sudah di blender Ini teksturnya sudah seperti ini Kemudian kita siapkan panci atau wajan Lalu tuang ke dalam panci atau wajan Ini saya tidak saring ya Kemudian tambahkan 600 ml air Tambahkan 200 gr gula pasir Tambahkan jagung yang tadi sudah dipipil Bagian luarnya Tambahkan sedikit garam Tambahkan 1 sachet Santan instan Kemudian aduk-aduk Sampai tercampur dengan merata Lalu kita nyalakan api kompornya Masak dengan api sedang Agar warnanya lebih kuning Saya tambahkan pewarna kuning secukupnya Tapi ini opsional ya Jika tidak suka Atau tidak mau pakai pewarna Juga tidak apa-apa Kemudian siapkan 6 sendok makan Tepung maizena Larutkan dengan 100 ml air Setelah tepung maizena nya larut Kita tuang ke dalam teplon Atau ke dalam panci Sambil dimasak Sambil kita aduk-aduk ya Masak sampai mengental Nah kira-kira seperti ini ya Ini sudah cukup Karena nanti kalau sudah dingin Ini bakal lebih mengental Daripada ini Kemudian kita matikan api kompornya Sambil tetap kita aduk Lalu kita diamkan Sampai benar-benar dingin Jeli manggahnya sudah set Lalu langsung aku potong-potong Aku potong kotak-kotak Seperti ini Dan hasilnya seperti ini Kita sisihkan terlebih dahulu ya Kemudian kuah jagungnya Sudah saya pindahkan ke dalam toples Nah untuk hasilnya seperti ini Warna kuningnya cantik ya Lalu siapkan plastik standing pot Seperti ini Ini saya menggunakan ukuran 10 x 17 cm Kemudian kita tuang Kuah jagungnya Tuang setengahnya saja ya Tambahkan 2 sendok makan jeli Yang sudah dipotong kotak-kotak Seperti ini Lalu kita tuang Susu UHT Atau susu pool cream Tuangnya jangan sampai penuh ya Sisakan sedikit ruang Agar mudah ditutup Nah seperti ini ya Agar lebih menarik Dan lebih cantik Kita tambahkan sticker Seperti ini Nah kira-kira Untuk hasilnya seperti ini ya Lanjut Lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Oh iya Untuk yang baru bergabung di channel ini Atau untuk yang Belum subscribe channel ini Boleh dong Minta di subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan juga Tombol lonceng notifikasinya ya Agar kalian tidak ketinggalan Setiap kali aku upload video Kalau udah Terima kasih banyak Es jagung hawai ini Sangat cocok sekali Untuk disajikan pada saat buka puasa Ataupun bisa juga untuk Sebagai ide jualan Selain rasanya yang enak dan segar Es jagung hawai ini Sangat banyak nutrisinya ya Karena terbuat dari jagung manis Nah untuk kalian Yang belum pernah mencoba es jagung hawai ini Silahkan coba resep ini di rumah Dan kalian pasti akan terkejut dengan hasilnya Karena es jagung hawai ini Rasanya benar-benar enak Dan segar Dan yang pasti ini menyehatkan juga ya Oke sampai disini dulu Video dari aku Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara Like, comment, share, dan subscribe-nya Nyalakan juga Tombol lonceng notifikasinya Terima kasih Bye-bye Bye-bye